Intro Ma'asyur al-Muslimin Rahimani wa rahimakumullah Ada beberapa amalan yang hendaknya bagi kita untuk bersemangat melakukannya di bulan suci Ramadhan ini Amalan-amalan yang kalau kita lakukan maka akan menjadi tabungan pahala yang baik bagi kita Pertama adalah puasa Tentu ini amalan yang paling utama Karena inilah inti sari dari amal ibadah di bulan Ramadhan Allah wajibkan kepada setiap muslim dan muslimah yang berakal yang balik dan tidak ada udur Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman dan ayat kalau dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman berarti ayat tersebut ayat yang penting diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian kalau kita merasa beriman ya berarti kita terpanggil dengan ayat yang mulia ini berarti diwajibkan kepada kita puasa Ramadhan sebagaimana ya telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita kemudian kata Allah La'allakum tatakun agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah fungsi dari puasa puasa bukan untuk menyiksa kita puasa bukan hanya kita ini menahan dari makan dan minum supaya kita lapar dan dahaga bukan tapi puasa ya mengajarkan kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa ya dan para ulama telah sepakat bahwasannya puasa Ramadhan itu hukumnya adalah wajib tidak ada perselisian di kalangan mereka siapa yang mengatakan bahwasannya puasa tidak wajib ya maka kafir murtad dari agama Islam karena berarti dia telah membangkang Allah telah membangkang ya hadis-hadis Nabi SAW telah menyelisihi kesepakatan para ulama bagaimana saat wabah apakah tetap wajib puasa ya ya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya saat wabah gugur ya kewajiban ibadah puasa itu gak ada ya justru saat puasa saat bulan Ramadhan kewajiban bagi kita adalah mendekatkan diri kita kepada Allah SWT salah satunya dengan ibadah puasa ini apalagi tidak ada penjelasan ilmiah secara ilmu kedokteran bahwasannya puasa di saat wabah ini berbahaya gak ada WHO sudah menjelaskan secara resmi ya bahwa secara ilmu kedokteran secara ilmu kesehatan puasa tidak membahayakan di saat ya wabah ini kecuali bagi orang yang sakit kalau orang yang sakit bukan hanya wabah saja saat tidak ada wabah pun kalau memang sakit ya memang ada udur sebagaimana Allah berfirman ya فَمَنْكَنَا مَرِيدًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَإِدَّتُمْ مِنْ أَيَّا مِنْ أُخَرْ barang siapa yang sakit atau safar maka boleh mengganti pada hari-hari yang yang lain demikian juga para ahli medis atau ahli kedokteran yang sekiranya ketika dia menangani pasien dan dikhawatirkan ya akan membahayakan dirinya sesuai prediksi ilmu kedokteran maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa dan mengganti pada hari-hari yang yang lain ya tapi bagi yang tidak memiliki udur apalagi cuma di rumah saja ya bagaimana mungkin kita mengatakan tidak wajib berpuasa menggugurkan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala ya maka usulan sebagian kalangan agar MUI ya memberikan mengeluarkan fatwa ya untuk tidak berpuasa saat corona ini adalah permintaan yang batil ya dan merupakan was-was dari syaitan ya tidak perlu untuk dikubris dan dilirik sedikit pun yang kedua ma'asyur al-muslimin rahimani wa rahimakumu'ah ya diantara amalan yang menjadi pahala bagi kita di bulan puasa adalah melaksanakan sunnah-sunnah puasa ya sunnah-sunnah puasa walaupun ini bukan sifatnya wajib tapi hendaknya bagi kita untuk mengamalkannya ya karena ketika kita mentaati Rasulullah s.a.w. itulah kehidupan itulah kebahagiaan itulah ketenangan itulah keberkahan bagi kita ya ya ayyuhalladzina aman ustajibu lillahi walil rasul idadakum limayuhikum wahai orang-orang yang beriman penuhilah Allah dan penuhilah Rasul apabila mengajak kepada kehidupan kalian ketika kita taat kepada Allah taat kepada Rasul disitulah kehidupan yang sebenarnya ya hidup bukan hanya sekedar makan dan minum tapi hidup yang sebenarnya tak kalah kita mengikuti aturan Allah dan aturan Rasulnya s.a.w.